ada jeragan ida di Banyuwangi order 3 pisau mata gelomba seperti ini ini banyak dari stainless jadi nanti kalau sampai dan kurang misalnya kurang tajam itu bisa ditajamkan di ujungnya sini pakai kikir ya karena ini kan standar standar itu ya dari stainless itu memang apa namanya kadang itu mudah tumpul karena stainless kan memang tidak perlu dibajar tapi kan makanan harus dari stainless ini bergelombang dan ditajamkan sering-sering tajamkan pakai kikir dikikir kecil-kecil ditajam nah tadi juga ada jeragan lulu di Bandung biar order 1 set soganis uga dan buah dan sayur kembali ke jeragan ida di Bandung hari ini kami kirim semoga cepat sampai dan untuk kamu yang mau order mata pisau gelombang tadi sangat mudah selogam pisau dapur kudus pisaunya kudus selamat menikmati